Intro Belasan kawan adian jadi komisaris BUMN bersih, dinilai hanya mimpi Direktur Eksekutif Haidar Alwi Institute R. Haidar Alwi merasa pesimis dengan kebijakan Menteri BUMN, Erick Thohir, yang melakukan restrukturisasi besar-besaran di perusahaan plat merah Selama BUMN dijadikan ladang politik balas budi, ia tidak yakin Erick Thohir mampu membawa perubahan positif yang signifikan terhadap kinerja BUMN Nampaknya, bersih-bersih BUMN ala Erick Thohir hanya sebatas slogan semata Praktek bagi-bagi jabatan terutama untuk posisi komisaris BUMN masih tetap terjadi Entah itu untuk kalangan politikus, partai koalisi, relawan, tim ses, dan bahkan titipan pejabat tertentu Parahnya, ada juga pejabat TNI Polri Aktif Jelas-jelas ini menabrak Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI Tapi gimana gak jadi rebutan? Komisaris gajinya besar, fasilitas lengkap, dan tak terikat jam kerja Enak bukan? Demikian ujar Haidar Alwi Kamis 25 Juni lalu Oleh sebab itu, tokoh sentral aliansi relawan Jokowi ini meragukan mereka yang diberi jatah komisaris BUMN Memiliki kompetensi sesuai dengan bidang usaha perusahaannya Padahal Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN Menyaratkan komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah manajemen perusahaan Pengetahuan yang memadai di bidang usaha, serta menyediakan waktu yang cukup bagi perusahaan Walaupun sebagian memiliki kompetensi, tapi ini memberikan citra buruk bagi pemerintahan Pak Jokowi Dari dulu sampai sekarang, praktek semacam ini masih dipelihara Bagi yang gak masuk kabinet, mayoritas dikasih hadiah sebagai komisaris BUMN Ada BUMN yang semua komisarisnya diisi relawan dan orang dekat Erik Thohir Misalnya, Dana Riksa Tutur Haidar Alwi Ada pula organ yang mendapat beberapa bahkan belasan jabatan komisaris Pospera dan Pena 98 adian itu dapat belasan Itu aja masih ribut-ribut Bayangkan, itu yang terdata Yang gak terdata banyak Karena komisaris BUMN itu kan ribuan Nanti bisa kasih datanya Makanya BUMN identik dengan tempat penampungan, lahan bancaan, balas budi, sapi perah, dan lain sebagainya Tidak heran BUMN bobrok, banyak yang rugi walau udah dapat suntikan dana Imbuh dia Sesuai dengan komitmennya bersama ARJ Haidar Alwi akan terus mengawal Jokowi makruf atas dasar kecintaannya kepada presiden, bangsa, dan negara, serta terhadap rakyat Indonesia Walau mendapat banyak kecaman lantaran bersikap kritis Ia salah sekali tidak gentar dan tetap berjuang dengan cara yang berbeda dari sebagian besar relawan Selama untuk kebaikan, tak perlu takut dikecam Diancam atau dibilang pengkhianat Kalau bagus ya aku apresiasi Tapi kalau tidak pasti ya kita kritisi Fanatik tapi akal sehat tetap jalan Saya bukan tipe penjilat yang muji-muji agar diberi jawatan Bukan pula tipe yang ngambak dan nganjam bubarin organ karena tidak dapat jabatan Perjuangan kita itu murni Ungkap Haidar Alwi Berikut pengurus organ relawan yang mendapat hadiah sebagai komisaris PUMN Andi Gana Ninawea Ketua Umum Relawan Buruh Sahabat Jokowi Menjadi komisaris PT Pembangunan Perumahan Dua Mustar Bonaventura Ketua Umum Pospera Menjadi komisaris utama PT Dahana 3. Vektor S. Sirait Ketua Umum Barajep Menjadi komisaris Waskita Karya Klik Wirawan Wahyu Widodo Ketua Umum GK Jokowi Menjadi komisaris PP Property Deddy Mawardi Sekjen Seknas Jokowi Menjadi komisaris utama PT PN 11 Hilmar Farid Pendiri Seknas Jokowi Menjadi komisaris utama Perum PRNI Andrinov Echeniago Seknas Jokowi Menjadi wakil komisaris utama Bank Mandiri Paiman Raharjo Ketua Umum Sedulur Jokowi Menjadi komisaris independen PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Diyah Kartikarini Ketua Umum JASMEF Menjadi komisaris Dana Reksa Soni Subrata Pendiri JASMEF Menjadi komisaris Semen Indonesia Teddy Wibisana Ketua Umum Al-Misbat Menjadi komisaris independen Ido Pharma Usmar Tanjung Pembina Al-Misbat Menjadi komisaris PT PN 4 Rizal Malarangeng Ketua Umum Gojo Menjadi komisaris Telkom Sedangkan kawan-kawan adian Napi Tupulu Di Pos Pera dan Pena 98 Yang bertahta di kursi komisaris BUMN Antara lain Musyafor Rahman Pena 98 Menjadi DPP Pos Pera Perung Damri Hazhari Pena 98 DPD Pos Pera Kepri Di PT Persiru Batam Mikhail Jonik Pena 98 DPD Pos Pera Kalimantan Timur Di PT PN 13 Mohamad Sopian Pena 98 DPD Pos Pera Banten Di PT Krakatau IT Katno Pena 98 DPD Pos Pera Jawa Timur Di PT Barata Indonesia Ranto Roy Rogers Simanjuntak Pena 98 DPP Pos Pera Di PT Perikanan Nusantara Mustar Bonaventura Pena 98 DPP Pos Pera Di PT Dahana Kiki Rizky Yokta Vian Pena 98 DPD Pos Pera Sumsel Di PT Semen Batu Raja Fendi Eventius Mukni Pena 98 DPP Pos Pera Di PT Hotel Indonesia Natur Marajuhan Budiman Menapi Tupulu Alias Pion Pasmen Pena 98 DPD Pos Pera Dekat Jakarta Di PT Yodakarya Erwin Usman Pena 98 DPD Pos Pera Sulawesi Tenggara PT Wijaya Karya Bitumen Yervis M. Pakat Pena 98 DPP Pos Pera Di PT Industri Kapal Indonesia Hasbi Lodang Hasbi Lodang Penal 98 DPD Pos Pera Sulawesi Selatan Di PT PN 14 Desperce UNION ANNI COS auen we are en up between hi p on card E p we selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati